Libur panjang kawasan wisata Puncak Bogor di serbu wisatawan. Kepolisian Satlantas Pores Bogor menerapkan tiga rekayasa arusau lintas, one-way ganjil genap hingga kontraflow. Momen libur panjang memperingati kenaikan isa almasih dimanfaatkan sejumlah wisatawan berlibur di kawasan wisata Puncak Bogor bersama sana keluarga. Sejak tadi pagi, peningkatan volume kendaraan wisatawan dari arah gerbang Tol Ciawi menuju kawasan wisata Puncak mengalami peningkatan, bahkan hingga mengakibatkan kemacetan sepanjang tiga kilometer dari gerbang Tol Ciawi menuju kawasan Puncak Bogor. Salah seorang wisatawan asal tanggerang memanfaatkan libur panjang nasional ini dengan berwisata di kawasan Puncak Bogor. Meski terjadi kemacetan panjang tidak mengurungkan wisatawan asal tanggerang ini untuk perwisata bersama sana keluarga di kawasan Puncak. Untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, sebanyak 100 personil kepolisi yang diterjunkan dalam melakukan pengaturan arus lalu lintas yang disebar di beberapa titik di kawasan Puncak. Sampai dengan pukul 07.15 waktu Indonesia bagian Barat, kami merekam data yang masuk di sistem BPTJ. Itu tadi terekam sudah kurang lebih 10.749 kendaraan, baik roda 2 sampai dengan roda 6 yang sudah melintas di Sipanggadok. Namun belum terhitung yang saat tadi mengantri menjelang gerbang maupun setelah gerbang sebelum di Sipanggadok itu belum terhitung. Nanti kami akan rekam lagi di pukul 12.00. Untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor saat libur panjang, peringatan kenaikan Isa Almasih kepolisian Satlantas Polres Bogor hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, menerapkan rekayasa arus lalu lintas one way dari gerbang tol Jiawi menuju kawasan Puncak Bogor. Rekayasa arus lalu lintas ini dilakukan secara situasional hingga kepadatan kendaraan wisatawan di jalur kawasan Puncak kembali normal. Dari Bogor, Jawa Barat, Arief Permana, Jurnalis NTV melaporkan.